Sebanyak 289 peserta dinyatakan lolos administrasi seleksi panitia pengawas kejamatan di Kabupaten Sarulangun. Selanjutnya peserta akan mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan pada Kamis 30 Januari 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarulangun secara resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi Perekrutan Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK untuk pemilihan Gubernur Jambi 23 September mendatang. Komisioner KPU Sarulangun Ibrahim mengatakan, dari 300 orang pelamar yang mendaftarkan diri ke KPU Sarulangun, sebanyak 289 pelamar dinyatakan lulus bahan administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis. Tes tertulis rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Januari 2020 di Kampus Unja Sarulangun. Para peserta akan memperebutkan 10 pelamar terbaik di wilayah kejamatan masing-masing. Kemudian mengikuti tes wawancara untuk menentukan 5 orang anggota PPK yang akan dinyatakan lolos seleksi pada perekrutan PPK tersebut. PPK yang lolos nantinya akan menjalankan tugas selama 9 bulan, terhitung dari tanggal 1 Maret hingga 30 November 2020. Pendaptar di PPK itu sebanyak 300 orang. Dari 300 orang itu setelah kita teliti, berkas administrasinya yang lolos adalah 289. Pertama, ijazah di-scan, surat keterangan sehat itu, tanggalnya juga sudah lewat. Kemudian ada juga yang masuk itu KTP yang dulu yang masih pakai kertas, bukan KTPL.